Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian tak selalu ya. Sekali lagi saya ingin memberitahu kepada kalian bahwasannya ini adalah channel kedua saya, yang mana channel pertama saya harus pensiun terlebih dahulu, sehingga ada beberapa video lama yang akan saya upload di channel ini. Jadi, saya mohon dukungannya sekali lagi dari teman-teman semua di channel kedua saya ini. Terima kasih. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang saya tunggu-tunggu, yaitu Ali dan Ratu-Ratu Queen. Film ini diperankan oleh saudara kembar saya, yaitu Iqbal Ramadan. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke alur filmnya. Buat kalian yang suka, tinggal like dan subscribe aja. Film dimulai dengan adegan seorang anak laki-laki bernama Ali, yang sepertinya sedang mengedit video tentang seorang ibu. Kemudian, diperlihatkan masa kecil Ali dan ibunya, yang sedang bercerita tentang gambar yang dilukis oleh Ali. Di tengah keceriaan, si ibu bilang kalau dia akan pergi ke New York untuk bekerja malam itu juga. Tak lama berselang, mobil jemputan si ibu pun datang. Kemudian, si ibu berpamitan dan berpesan kepada Ali untuk menjaga ayahnya. Terlihat, rawat wajah si ibu yang sedih karena harus meninggalkan Ali kecil. Setelah kepergian si ibu ke New York, terlihat semua aktivitas Ali diurus oleh sang ayah. Dengan sabarnya, sang ayah merawat si Ali kecil itu. 6 bulan berlalu setelah kepergian si ibu. Terlihat, sang ayah yang sedang menelpon si ibu dan memintanya untuk pulang. Akan tetapi, si ibu belum mau pulang karena dia harus mengejar impiannya. Rupanya, tujuan si ibu pergi ke New York adalah untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Supaya, bisa menambah penghasilan keluarga. Si ayah terus menyakitkan si ibu kalau dia sudah menjadi ibu yang baik bagi mereka. Akibatnya, terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Karena kesal, sang ayah pun menutup teleponnya dan mengatakan bahwa sang ibu gak usah pulang saja ke Indonesia. Singkat waktu, si Ali kecil kini sudah tumbuh dewasa. Ali yang sedang beres-beres rumah pun tak sengaja menemukan surat dan tiket pesawat di sebuah loker. Rupanya, itu semua dari sang ibu yang meminta Ali dan sang ayah untuk ke New York. Namun, sang ayah gak pernah memberitahu Ali mengenai surat dan tiket itu sampai sang ayah meninggal. Sin berpindah ke suatu acara keluarga. Terlihat, seorang wanita yang marah-marah kepada anaknya karena menjadi YouTuber. Wanita itu merupakan budi dari si Ali. Di tengah reuni, si Ali bilang kalau dia mau pergi ke New York untuk menyusul ibunya. Tentu saja, semua sanak saudara Ali tidak mengizinkan. Karena, ya ini New York bos, New York gitu nah. Lalu, Ali kembali dinasihati oleh budinya agar gak usah pergi ke New York. Namun, Ali memberitahukan surat dan juga tiket yang pernah ibunya kirim yang menandakan kalau memang ibunya pengen Ali ke sana. Setelah dibujuk rayu, sang budi pun mengizinkan Ali untuk pergi. Kemudian, rumah sepeninggalan sang ayah pun terpaksa Ali kontrakan untuk menjadi modal dia ke New York. Setelah mendapatkan uang, Ali pun segera berangkat ke New York. Sebelum pergi, sang budi pun berpesan. Sin berpindah ke kota New York. Terlihat, sekumpulan emak-emak di sana yang sibuk mengurus kerjaannya masing-masing. Kemudian, mereka mendatangi sebuah gedung bekas rumah makan di sana. Rupanya, mereka berniat untuk membeli gedung tersebut dan ingin membuka usaha restoran sendiri. Setelah mengecek setiap ruangan, mereka pun memberikan mahar untuk gedung itu. Akan tetapi, uang yang mereka punya masih kurang. Mau gak mau, mereka harus bekerja lembur untuk mendapatkan tambahan uang. Di sini, terlihat sekali betapa kuat rasa kekeluargaan antara mereka. Singkat cerita, Ali pun sudah sampai di kota New York. Kemudian, Ali mendatangi sebuah apartemen yang dia kira ibunya berada di sana. Ali pun bertemu seorang wanita cuantik yang baru saja keluar dari apartemen itu. Di dalam apartemen, Ali pun mengetok salah satu ruangan di sana. Tak disangka, ruangan itu adalah tempat tinggal para emak-emak tadi. Ali pun menanyakan apakah ibunya ada di sana. Setelah dipersilahkan masuk, salah satu emak-emak di sana pun bilang kalau ibunya memang pernah tinggal di sini. Namun, sudah pindah dan mereka gak tahu ibunya pindah kemana. Ali pun diberikan barang-barang peninggalan ibunya. Bahkan, lukisan Ali saat masih kecil dulu. Kemudian, Ali pun diajak mereka berdepan untuk mabar. Makan bareng. Saat sedang makan, awalnya Ali akan tinggal di hotel. Namun, para emak-emak bilang kalau hotel di New York itu mahal. Salah satu emak-emak teringat akan uang gedung yang kurang. Sehingga, Ali pun disuruh untuk tinggal di sana saja. Mereka yang peka akan masuk dari temannya itu, ya manut-manut aja. Kamu pasti akan tinggal di sini. Jadi, aku setuju. Sewa, uang makan. Keesokan harinya, terlihat Ali yang sedang menanyakan ibunya kepada setiap orang di sana. Para emak-emak pun juga tak lupa ikut membantu mencari. Malam harinya, mereka pun berhasil menemukan alamat ibunya Ali dari salah satu teman emak-emak di sana. Keesokan harinya, Ali yang senang pun mencoba membawakan makanan rendang ke ibunya. Singkat cerita, Ali pun sampai ke rumah ibunya. Namun, ia disambut oleh seorang anak kecil yang mengira Ali adalah seorang grapefruit. Saat ibunya datang, ia sama sekali gak mengenali Ali. Namun, karena Ali ini terus memanggil wanita itu mama, si ibu pun akhirnya sadar kalau itu anaknya Ali. Si ibu yang tak percaya pun malah seperti berpura-pura gak mengenali Ali. Sampainya Ali di rumah, Ali pun diminta menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Ali gak mau cerita. Tak lama kemudian, sepupu Ali pun menelpon. Karena Ali sudah cerita ke sepupunya itu, sepupunya pun memberitahu kepada emak-emak di sana tentang peristiwa yang dialami Ali tadi. Mereka yang gak terima Ali diperlakukan begitu, langsung bergegas untuk nyamperin ibunya Ali. Saking kesalnya, mereka pun seperti lupa keberadaan Ali di sana. Dengan sedikit kesal, Ali pun berusaha melarang mereka pergi. Setelah kejadian itu, Ali pun semakin dekat dengan keluarga emak-emak itu. Keesokan harinya, Ali kembali mendatangi ibunya. Terlihat, si ibu yang pergi dengan anak perempuannya dan Ali pun berusaha mengikutinya. Si ibu yang sadar kalau Ali ada di sana pun, langsung menemuinya. Di sini, kita diberitahu kalau rupanya sang ayah meninggal karena serangan jantung. Kemudian, si ibu pun memberikan nomor HP-nya kepada Ali agar bisa membuat janji untuk bertemu. Setelah itu, terlihat Ali yang sedang menemani emak-emak belanja di sebuah WTC-nya Amerika. Tak lama berselang, datang seorang wanita yang pernah Ali temui saat pertama kali datang ke apartemen pada adegan sebelumnya. Rupanya, wanita itu merupakan anak dari salah satu emak-emak di sana. Dari tatapan mata Ali, terlihat sepertinya Ali menyukai wanita itu. Setelah memilihkan baju untuk Ali, wanita itu pun pergi untuk lanjut bekerja. Di sinilah, kita diberitahu nama wanita itu. Namanya ialah Evie. Singkat waktu, Ali pun bertemu dengan ibunya di sebuah warkop. Terlihat, mereka yang canggung karena mungkin sudah lama gak ketemu. Di malam harinya, sang ibu pun mengajak Ali berkeliling kota New York. Dan, sampailah mereka di kafe tempat si ibu dulu bekerja. Namun, bukan menjadi seorang penyanyi, melainkan hanya seorang pelayan biasa. Ali yang bertanya kenapa pun, hanya dijawab oleh sang ibu, ya begitu aja lah nak. Mendengar itu pun, Ali kesal dan mengatakan, kau rela tinggalkan aku dan ayah, namun hanya ini penjelasan yang aku dapat. Si ibu pun berusaha menjelaskan lagi berharap Ali mengerti. Lalu, Ali ngajak si ibu pulang ke Indonesia untuk melihat makam sang ayah. Dan, kemudian tinggal di sana saja. Akan tetapi, si ibu menolak karena sudah memiliki keluarga di sana. Ali yang sebagai anak pun ingin mendapatkan pengakuan dari ibunya. Dan, mengatakan, izinkan aku untuk selalu berada di dekatmu ibu, aku yakin keluarga baru mu juga pasti mengerimaku. Rupanya, selama ini ibu gak pernah cerita ke suami dan keluarganya kalau dia pernah punya anak. Setelah itu, Ali pun pulang menggunakan kereta. Terlihat, Ali yang terus memandangi vlog dengan ibunya tadi. Kesokan harinya, terlihat para emak-emak dan juga Ali. Mereka yang sudah memiliki uang cukup pun, kemudian menebus lunas gedung yang mau mereka jadikan restoran itu. Tak lama berselang, si Evi pun datang. Setelah itu, si Ali mengajak Evi untuk ngedit keliling kota New York. Dan, membuat mereka berdua semakin dekat. Sin kembali berpindah ke apartemen. Terlihat, mereka yang sedang menyiapkan makan malam. Tak lama berselang, ibunya Ali pun datang dan ikut makan bersama mereka. Namun, terlihat tiga emak-emak di sana seperti tidak menyukai kehadiran ibunya Ali. Iya, mungkin karena masih gak terima sama sikap ibunya kepada Ali kemarin. Di meja makan, si ibu terus-terusan disindir oleh tiga emak-emak di sana. Sampai-sampai, hal tersebut membuat si ibu tidak nyaman. Saat di loteng, mereka pun terus membuat si ibu tidak nyaman. Kemudian, si ibu pun mendapatkan sebuah telepon yang membuatnya harus pulang lebih cepat. Lalu, Ali kembali merasakan kehangatan keluarga bersama emak-emak di sana. Yang bahkan, gak bisa Ali dapatkan saat bersama ibunya. Kesokan paginya, si ibu datang ke restoran dan bertemu salah satu emak-emak di sana. Disinilah, awal mula nama Ratu-Ratu Queen muncul yang merupakan nama restoran mereka nanti. Lalu, si ibu ternyata mau meminta tolong untuk memulangkan Ali ke Indonesia. Karena, dia merasa keluarganya akan terganggu jika Ali terus berada di New York. Bahkan, dia pun sudah membelikan Ali tiket dan juga bayaran kepada emak-emak itu. Tentu saja emak-emak itu menolak karena dia berada di pihak Ali. Namun, karena emak-emak yang lain keburu datang, si ibu pun langsung pergi dan meninggalkan tiketnya. Sampainya di rumah, emak-emak tersebut langsung memberitahu hal tersebut kepada Ali. Akan tetapi, Ali gak percaya dan mengira kalau emak-emak itu sudah dibayar untuk membohonginya. Mereka yang gak terima dengan ucapan Ali pun akhirnya beradu cek-cok dengan si Ali. Kemudian, Ali pun berkemas dan pergi ke tempat ibunya untuk memastikan hal tersebut. Sesampainya di rumah sang ibu, Ali justru dibawa menjauh oleh ibunya. Kemudian, Ali menjelaskan bahwa dia sangat butuh sekali kasih sayang orang tua, terutama sang ibu. Ali pun bilang kalau selama ayahnya sakit, ia selalu merawatnya sendirian tanpa pernah ada sosok ibu yang menemaninya. Akan tetapi, si ibu terus meminta Ali untuk pulang dan bilang kalau dia sudah melupakan Ali. Dia juga gak mau lagi Ali mengganggunya dan sekali lagi meminta Ali untuk pergi. Di sini, kita benar-benar dibawa untuk merasakan betapa hancurnya hati Ali yang sudah jauh-jauh dari Indonesia hanya untuk mengharapkan kasih sayang seorang ibu yang sudah dia rindukan. Kemudian, Ali terpaksa menginap di rumah Evie untuk semalam dan berjanji akan mencari tempat lain besok. Namun, si Evie mengatakan bahwa tempat satu-satunya dia pulang ialah rumah makmak itu. Pagi harinya, Ali pun kembali ke rumah para makmak di sana. Kemudian, ia memutarkan sebuah video yang menceritakan sebuah arti kekeluargaan. Dimana, kekeluargaan itu bisa Ali rasakan saat bersama keluarga makmak di sana. Video itu pun membuat mereka semua menangis bahagia. Kemudian, Ali pun meminta maaf atas sikapnya kemarin. Mereka pun memaafkan dan berpeluk bahagia. Lalu, terlihat Ali yang melanjutkan kehidupan bahagianya di kota New York dengan makmak di sana. Kemudian, film pun berakhir. Huuu, gimana nih filmnya? Cukup membuat kita emosi ya? Ya, gimana enggak gitu? Ali udah jauh-jauh dari Indonesia. Berharap ketemu ibunya yang sudah dirundukan. Tapi, ya ibunya mah sudah punya keluarga baru dan sikapnya kayak gitu. Mudah-mudahan cepet kena azab lah ya. Oke, sampai disini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal hingga akhir video ini. Jika kalian suka, tinggal like dan subscribe aja. Kalau enggak suka, tinggal dislike aja. Terima kasih and see you next video.